Intro Dalam dunia sepak bola, membangun fondasi serta filosofi permainan Yang kemudian menjadi identitas sebuah kesebelasan Adalah kunci dibalik sukses agar dapat bertahan di kerasnya persaingan sepak bola Lantas dalam proses pengembangan elemen tersebut Kemelatihan atau training center memegang peranan penting dalam menjaga standar Serta tempat di mana teknik harus diriset untuk dikembangkan lebih lanjut Agar kualitas tim dapat terus meningkat Terbukti dalam sejarahnya, prioritas klub besar dunia dapat terus eksis di puncak persaingan Berkat tradisi menjaga identitas dari generasi ke generasi berikutnya Dimana hal ini mulai dipupuk timnas Indonesia yang menemukan momentum terbaik Untuk terus berkembang dengan mulai merintis Ditandai dengan proyek pembangunan kompleks training center terbaik seantero ASEAN Dan untuk itu, berikut beberapa kesebelasan dengan fasilitas tisi terbaik dunia Yang memiliki cerita unik dibaliknya IKN Training Center Indonesia Berpuluh-puluh tahun lamanya timnas Indonesia tak memiliki markas pribadi Dengan harus menumpang bahkan menyewa tempat untuk menggelar pemusatan latihan Mungkin hal itu menjadi salah satu alasan mengapa banyak potensi talenta Garuda gagal berkembang lebih lanjut Beruntungnya, tim merah putih saat ini berada di momentum terbaik Usai seluruh kalangan bersedia bersinergi memajukan persepak bolaan tanah air Mulai dari pemerintah yang kini serius menangani federasi hingga FIFA yang ikut turun tangan menyokong perkembangan Indonesia Dimana dalam sejarahnya, federasi tertinggi sepak bola itu belum pernah memberikan bantuan terhadap sebuah negara Seperti saat mereka menggelontorkan dana sebesar 85,6 miliar rupiah Ikut berkontribusi membangun markas pribadi yang akan digunakan pasukan Garuda di Ibu Kota Nusantara Baru Indonesia, Kalimantan Timur Menariknya, upaya tersebut dicurahkan agar Indonesia menjadi gold standar negara-negara ASEAN Agar dapat bersaing dengan raksasa Asia seperti Jepang hingga Korea Selatan Dimana dalam proyek tersebut, KMTC Indonesia akan dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektare Dengan fasilitas lapangan berstandar internasional Serta sarana-prasarana bersertifikat Yang semakin menunjang pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia Leicester City Training Ground Mengakhiri periode ajaib di musim 2015-2016 Leicester City yang berharap kejayaan itu dapat terulang kembali Membangun salah satu KMTC terbaik dunia Yang berdiri megah di atas lahan seluas 185 hektare Menariknya, dana yang dikucurkan dalam proses pembangunan itu Menelan biaya hingga 100 juta pound sterling Atau sekitar 2 triliun rupiah Yang didapat dari hasil penjualan deretan pahlawan era keemasan The Foxes Namun hebatnya, saat melepas bintangnya dari King Power Stadium Leicester City mendapat untung berkali-kali lipat Seperti saat merekrut Danny Drinkwater Dengan banderol 800 ribu pounds Yang kemudian dilepas ke Chelsea Dengan harga 34 juta pound sterling Lalu N'Golo Kante Yang direkrut dengan biaya 5,6 juta pounds Juga dilepas ke Stanford Bridge Dengan banderol 32 juta pounds sterling Sementara Riyad Mahrez Yang awalnya hanya dihargai 450 ribu pounds saja Berlabuh ke Etihad Stadium Dengan biaya mencapai 60 juta pounds sterling Dan puncaknya adalah ketika menjadikan Harry Maguire back termahal Dalam sejarah sepak bola Yang direkrut Manchester United dengan harga 80 juta pound sterling Namun dibalik besarnya margin yang diperoleh tim rubah Inggris Mereka memanfaatkan laba tersebut untuk melahirkan kembali Deretan talenta seperti N'Golo Kante Dengan membangun fasilitas KMTC terbaik dunia Yang rampung pada akhir tahun 2020 lalu Di sisi lain Meski sempat terlempar dari divisi utama Premier League Di akhir musim 2022-2023 Leicester yang sudah ditopang pusat pelatihan terbaik Sanggup langsung mengakhiri masa pacaklik Dengan memastikan diri kembali promosi ke IPL Semusim setelahnya Akademi Mohamed IV Maroko Meski Indonesia terkesan menganut cara yang sama Seperti yang dilakukan timnas Maroko Yang mengandalkan banyak pemain diaspora Namun negara berjuluk Singa Atlas itu Ditopang dengan KMTC terbaik benua Afrika Yang didirikan Raja Maroko Mohamed bin Hassan Atau biasa dikenal dengan sebutan Raja Mohamed VI Menariknya Investasi yang rampung pada tahun 2010 itu Berhasil membuat Maroko menjadi satu-satunya Wakil dari benua Afrika Yang sanggup menembus babak semifinal Piala Dunia pada perhelatan edisi tahun 2022 lalu Tak hanya itu Timnas Wanita yang menjadi tim debutan Di ajang sebesar Piala Dunia Wanita tahun 2023 Sanggup menembus babak knockout Berkat terorganisirnya Training Center Singa Atlas Yang juga disebut lebih baik dari Clarenfontaine Markas bersejarah milik timnas Perancis Kaisa Football Campus Benfica Hampir setiap musim Benfica selalu menjadi klub Dengan laba margin terbesar di bursa transfer Bagaimana tidak Mereka selalu sukses menjual banyak pemain muda Dengan harga fantastis Sebut saja Joao Felix Yang dijual ke Atletico Madrid Dengan harga 126 juta euro Lalu Enzo Fernandes ke Chelsea Dengan bandrol 121 juta euro Darwin Nunes ke Liverpool 75 juta euro Plus fee sebesar 25 juta euro Belum lagi Ruben Diaz Serta Ederson Moraes Yang dilepas ke Manchester City Dengan total transfer mencapai 108 juta euro Menariknya usai melepas Darwin Nunes ke Liverpool Rui Costa selaku presiden Benfica Sempat menyindir Liverpool Jika bandrol Nunes hanya berkisar 40 juta euro Dan masih banyak pemain seperti striker Uruguay itu Di Kaisa Football Campus Aspain Akademi Dewasa ini Qatar memang berinvestasi banyak Di dunia sepak bola Selain menjadi sponsor utama klub-klub besar dunia Mereka juga tak lupa membangun fondasi sendiri Dengan mendidikan Aspain Akademi Yang menjadi kem tisi termahal dunia Setelah menghabiskan dana sebesar 15 triliun rupiah Hasilnya pun terbilang memuaskan Sebab dalam dua edisi Piala Asia terakhir Qatar selalu menjadi jawara Setelah merengguh titel tersebut pada tahun 2019 Dan mempertahankannya di tahun 2023 Saat mereka menjadi tuan rumah turnamen Menjadi kiblat filosofi total football Tak heran mengapa Belanda sudah lama berinvestasi banyak Dalam dunia sepak bola Lewat Ajax Amsterdam Yang memang terkenal banyak Melahirkan legenda besar mereka Memiliki home base visioner Yang dinamai The Techoms Atau berarti masa depan Yang telah berdiri sejak tahun 1991 silam Atletico Mineiro, Brazil Dari Amerika Latin yang begitu kental Dengan tradisi sepak bola mereka Memiliki salah satu kem tisi terbaik dunia Yang berbasis di kota Belo Horizonte Di Amerika sendiri Home base milik Atletico Mineiro ini Memang terkenal begitu legendaris Karena sanggup menyaingi fasilitas Eropa Yang terkenal begitu mewah dan modern tentunya Jadi itulah beberapa kompleks tisi terbaik dunia saat ini Yang memiliki cerita unik di baliknya Sebenarnya masih banyak home base terkenal lainnya Seperti Milan Nelo milik AC Milan Yang terkadang digunakan timnas Italia Untuk menggelar pemusatan latihan Atau strobelali Training center milik Borussia Dortmund Yang menggunakan food benaut Perangkat latihan berbasis teknologi robot pertama dunia Terima kasih telah menonton! Halo, izin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas Dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.